Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat berharap profesionalisme TNI dalam mengawal keamanan dan pertahanan serta membantu keberlangsungan proses pembangunan terus dipertahankan agar TNI terus dicintai dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh rakyat Indonesia. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat kepada CWM Channel mengatakan TNI telah banyak memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di Papua Barat termasuk dalam upaya memberantas penyebaran COVID-19. TNI juga telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada putra-putri asli Papua ikut membela negara dengan membuka peluang menjadi prajuri TNI. TNI juga telah banyak berkontribusi bagi pembangunan di Papua Barat melalui program ABRI Masuk Desa dan program kemanusiaan lainnya sehingga Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat sangat mengapresiasi peran dan tugas yang telah dilaksanakan TNI tersebut. Max Ahoren menyatakan TNI selalu ada untuk rakyat sehingga diharapkan TNI akan semakin profesional dalam menangani setiap masalah yang mungkin dapat muncul di masa mendatang. Saya berharap dengan ulang tahun yang hari ini laksanakan bahwa TNI lebih dewasa dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi di Papua Barat. Saya berharap juga bahwa kasus-kasus yang hari ini terjadi beberapa waktu yang lalu, saya berharap TNI bisa datang merasakan dengan baik tanpa mengorbankan rakyat sipil yang ada di Papua Barat. Khusus penanganan COVID-19 sendiri, partisipasi TNI Bapak sebagai Ketua MRP Papua Barat? Ya, saya sangat menjunjung tinggi dan menghargai selama ini perjuangan daripada TNI AD dalam hal memerantas COVID-19 ini, yang mana bahwa TNI AD selalu ada untuk rakyat, dan mereka selalu terjun sampai ke masyarakat di bagian bawah, bahkan sampai ke kampung-kampung. Saya apresiasi kepada TNI AD yang mana mereka bersama-sama untuk pemerintah di Papua Barat, bersama-sama kerja dengan Perusahaan Barat untuk memerantas COVID-19 yang ada terjadi di Papua Barat. Dan juga di sini yang sangat merupakan TNI AD bahwa yang mana diberikan kepercayaan dan kesempatan kepada putra putri terbaik Papua untuk menjadi anggota TNI AD.